Halo teman-teman SuperUser Video kali ini kita akan mereview VPS DigitalOcean Yang kita review adalah produk update-nya DigitalOcean baru saja mengupdate dari layanan droplet-nya atau compute-nya Yaitu menambahkan prosesor premium, dia sebutnya premium Intel dan AMD Sekarang sudah tersedia AMD juga di DigitalOcean Dan dipasangkan dengan storage NVMe SSD Pembaruan produk ini masih baru bulan Februari 2021 Ini masih sangat baru Jadi yang ditambahkan itu prosesor Intel dan AMD Hanya di basic droplet saja Kalau Intel-nya, makanya Arsitektur Cascade Lake Kecepatannya 2,5 Untuk kecepatan dasarnya, basic-nya Kalau pakai Max Turbo-nya itu bisa sampai 3,90 GHz Sementara untuk AMD pakai AMD Epic Generasi kedua, kecepatannya 2 GHz Dan untuk Max Turbo-nya 3,35 GHz Nah ini informasi resmi dari DigitalOcean Oke, untuk ketersediaannya ada di mana saja dan harganya Untuk droplet premium Intel ini Tersedia di semua data center DigitalOcean Tapi untuk AMD Saat ini hanya tersedia di 3 lokasi Yaitu di New York, San Francisco, dan Frankfurt Oke, hanya di 3 lokasi ini saja Jadi yang ingin menggunakan AMD Ya harus pakai 3 ini Lokasi lain belum ada Untuk perbandingan harganya Harga droplet-nya Ini dia Kalau pakai regular Intel Itu yang 1 GB RAM, 1 CPU 25 GB Dix Dan bandwidth atau transfernya 1 TB itu 5 dolar Kalau dia pakai premium Intel AMD harganya sama itu 6 dolar Kemudian yang tadinya 10 dolar Ke premium itu jadinya 12 Yang tadinya 15 Pakai premium, 18 Kita lihat langsung ke DigitalOcean-nya di sini Di dashboard-nya Kalau kita create Create droplet Nah ini pada saat di basic Basic droplet Nah ini dia Ada pilihannya CPU options-nya Apakah mau pakai regular Intel Pakai SSD Atau mau pakai premium Ini perbedaan harganya Lihat Ini statusnya Ada keterangannya NVMe SSD Kemudian kalau premium Intel Kita lihat data center-nya di sini Kemudian untuk AMD Kita lihat yang mana saja yang aktif Nah itu dia Harga tadi Premium Intel dan premium AMD Sama Oke Selanjutnya untuk Percobaan Percobaannya Akan Pakai Benchmark sederhana Pakai nense.sh Tinggal copy aja Perintahnya Hasilnya Seperti ini Ini coba Dicopy Lalu di Jalankan Nah itu Untuk benchmarknya Untuk menguji Kinerjanya Secara Sederhana Nah untuk Ngecek CPU-nya Yang pertama Di sini hanya tertulis DO regular DO regular Kalau dia pakai premium Intel DO premium Intel Dan AMD Kalau kita jalankan LS CPU juga Ini kalau di laptop saya Harusnya Tampil Bisa kita tahu Model prosesornya Dia pakai apa Tapi kalau di Apa Di Digital Ocean ini Hanya Keterangannya Hanya prosesornya DO regular saja Jadi Ini agak Sulit Saya belum ketemu caranya Bagaimana Mengetahui secara Spesifik Seri prosesor yang Digunakan Untuk pengujian ini Basic droplet Ya Kalau dilihat di Tadi di Menu sini Premium Intel Dan premium AMD ini Hanya tersedia di Basic droplet Kalau kita buka General purpose Ini sepertinya Memang Tidak ada Hanya Mungkin untuk Sementara ini Masih hanya di Basic Saja Kemudian Pakai OS Ubuntu 20.4 Kita tes RAM 1GB 1CPU Dan 25GB Dix Kita tes Di ketiga-tiganya Untuk data Center-nya Kita pakai Yang di San Francisco 3 Nance.sh Nance.sh Untuk benchmark CPU-nya itu Mengujinya Dengan melakukan Hashing File sebesar 500MB Di hash Kemudian Kompresi Pakai Bzip2 Dan Melakukan Encrypsi Dengan Algoritma AES Nah ini Hasil Dari Benchmark Nance.sh Kalau kita Lihat Ini Regular Intel 3 Detik Lebih Untuk Hasing SHA 256 Kalau Premium Intel 2,9 Sementara Premium AMD 3,3 Tapi ini Kecepatan Prosesor-nya Berbeda Kemudian Untuk Bzip Dia Dapat 6,5 45 detik Untuk Intel Regular Premium-nya 5,103 Untuk AMD 5,896 Ini Beda-beda Sedetik Kemudian Untuk Encrypsi AES Regular Intel 1,4 Premium Intel 1,172 Dan AMD 1,297 Nah ini Untuk CPU-nya Ini Tidak Begitu Akurat Menurut Saya Karena Ini pakai Share CPU Seri CPU Artinya Prosesor Droplet Ini Berbagi Dengan Droplet Droplet Line Yang Ada Jadi Sempat Saya Coba Sebelumnya Malah AMD Ini Yang Lebih Cepat AMD Yang Lebih Cepat Dibandingkan Premium Intel Dan Regular Intel Untuk Benchmark Dix Ini Kita Lihat Yang Untuk Kecepatan Ride Kecepatan Monulis Menggunakan DD Ini Diulang Sampai Tiga Kali Kemudian Diambil Rata Ratanya Memang Disini Sangat Terlihat Perbedaannya Dua Kali Lebih Cepat Kalau Regular Intel 500 MB Per detik Sementara Untuk NVMe SSD Ini Sampai 1000 MB Per detik Ini Yang Menurut Saya Bisa Jadi Pertimbangan Dalam Memilih Premium Jadi Saya Lebih Tertarik Kalau Hasil Pengujian Lebih Tertarik Dengan NVMe SSD Memang Dilihat Kalau Kita Uji Ini Jauh Lebih Cepat Selain Dari Sisi Kecepatan Kita Lihat Dari Sisi Harga Juga Kita Lihat Harga Paling Rendah Di Sini Kita Dengan Harga 6 Dollar Per Bulan Kita Sudah Dapatkan 25 Gigabyte NVMe SSD Ini Sudah Tidak Full 25 Gigas Karena Kita Pakai Untuk OS Tapi Ini Harga Paling Minimnya Yang Kita Bisa Dapatkan Untuk NVMe SSD Untuk Sekarang Dengan Premium Kalau Dulunya Sebelum Ada Premium Intel Ini Dengan NVMe SSD Untuk Mendapatkan NVMe Kita Harus Pakai Droplet Dengan Storage Optimize Storage Optimize Harganya 125 Dollar Per Bulan Dengan Kapasitas 300 Gigabyte Karena Kalau Kita Cek Di General Propose Masih SSD CPU Optimize Juga SSD Memory Optimize Juga SSD Nah Ini Yang Premium Tadi Bisa Jadi Pertimbangan Kalau Butuh NVMe Tapi Kapasitasnya Juga Butuhnya Tidak Terlalu Besar Kalau Dibandingkan Ini Ini 125 Dollar Ini 300 Gigabyte Kalau Ini Basic Mau Dapat Sekitar 300 Gigabyte 96 Dollar Per Bulan Masih Lebih Murah Jadi Saya Disini Untuk Produk Update Digital Lotion Kali Ini Di Droplet Saya Lebih Memilih Tertarik Dengan NVMe SSD Kita Bisa Dapatkan Dengan Harga Yang Lebih Murah Kira Kira Itu Review Singkat Kali Kali Ini Tentang Produk Update Digital Ocean Premium Intel Premium Intel Dan Premium AMD Dengan Storage NVMe SSD Selamat Mencoba Untuk Environment mman Terус Tentang oppress